Bagaimana nasib TKI? Apakah mereka mendapatkan vaksinasi gratis ataukah berbayar selama berada di Malaysia? Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya, dan ini adalah About Sastra. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk berhenti, untuk menonton saya sekarang, dan hari ini saya akan mendapatkan video reaksi lain, ya seperti biasa. Dan video yang akan aku reaksikan kali ini berdasarkan rekomendasi daripada kalian, terutama teman-teman yang berasal dari Indonesia. To all my Indonesian friends, to all my Indonesian viewers, this recommendation comes from you, yang bertanya kepada saya. Karena memang mungkin mereka tahu saya dekat dengan Malaysia, karena saya sering mereaksikan video-video tentang Malaysia, jadi mereka bertanya kepada saya tentang bagaimanakah nasib para TKI Indonesia saat ini, yang berada di Malaysia khususnya. Apakah mereka juga mendapatkan fasilitas vaksinasi? Apakah pemerintah Indonesia terlibat dalam vaksinasi, ataupun pemerintah Malaysia memberikan vaksinasi kepada para TKI Indonesia? Apakah gratis, free, or they need to pay for certain amount of money? Nah itu yang teman-teman Indonesia ingin tahu. Lewat video ini aku mencoba untuk menjawab hal tersebut. Apakah para TKI Indonesia yang ada di Malaysia mendapatkan fasilitas vaksin juga? Seperti penduduk Malaysia pada umumnya, atau mereka boleh mendapatkan vaksinasi, namun they need to pay for certain amount of money? Nah video kali ini akan menjawab, aku belum nonton, tapi video kali ini aku harap bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari Indonesia semua. Jom kita tengok videonya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, videonya ini berasal dari salah satu TKI Malaysia, TKI Vlog namanya, dan berjudul daripada video ini adalah TKI Malaysia mendapatkan vaksin gratis. Guys, buat kalian yang bertanya-tanya, apakah TKI Indonesia mendapatkan vaksin, apakah berbayar atau gratis, this is the answer. TKI itu sendiri memberikan video ini dan menyatakan bahwasannya mereka mendapatkan vaksin gratis. Wow! Seperti apakah? Kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Hai teman YouTube, di video kali ini aku bakalan pergi ke tempat aku mau ambil vaksin, yaitu di MMU Cyberjaya. Cyberjaya. Dan ini aku lagi on the way turun. Wow! Ini tuh semua yang dijadwalkan akan pergi mengambil vaksin di MMU Cyberjaya. Wow! Mereka pun mendapatkan semacam appointment ataupun perjanjian, ya, mendapatkan notifikasi untuk mendapatkan dosis pertama, diberikan kepada mereka lewat mesej ataupun SMS seperti ini, atau lewat email. Wow! Berarti tidak kalah sama penduduk asli Malaysia. Mereka mentrit atau memperlakukan para TKI dengan sama. Jadi kami satu hostel itu yang berjadwalkan pada tanggal 17 bulan 7 2021 akan menaiki bus, dan kami disuruh beratur seperti ini, dan kami pun sekali gerak juga pergi ke MMU Cyberjaya itu, teman-teman. Disediain bus, guys! Dan kami diarahkan untuk menunggu bus di sini. Apa? Wow! Teraturnya! Jadi orang-orang Indonesia yang ada di sana pun mau tidak mau harus mengikuti budaya, kedisiplinan orang Malaysia. Luar biasa sekali! Di pojok sebelah sana mereka berbaris dengan teratur, bahasa Indonesia yang mengantri, tapi mungkin bahasa Malaysianya beratur. Sebelah sana mereka beratur dengan rapi, dan sebelah sini pun beratur dengan rapi. Kalau di Indonesia mungkin tidak akan melakukan seperti ini. Tapi ketika di Malaysia, mereka harus mengikuti budaya ini. Wow! Keren, keren, keren. Dipastikan untuk memakai face mask, dan membawa sanitizer, pen, IC, atau tanda pengenal, dan pastikan sudah sarapan ya teman-teman sebelum pergi mengambil vaksin. Dan ini aku sudah ada di bus, jadi kami ini bakalan berangkat sekali pergi ke MMU Cyberjaya. Pastikan saat pergi ke tempat ramai itu selalu memakai masker atau face mask, jangan diturunin ke dagu atau bagaimanapun. Dan pastikan juga memakai hand sanitizer ya teman-teman. Dan ini kami sudah sampai. Wow! Yang aku lihat di sini mereka mendapatkan fasilitas yang sangat baik, Masya Allah. Terima kasih banget buat teman-teman ataupun pemerintah Malaysia. Diberikan bus fasilitas transportasi, dan bus pun mereka diatur dengan baik untuk bisa duduk berjarak. Tidak duduk satu per satu. Boleh dibayangkan berapa banyak bus yang disediakan untuk para TK Indonesia melakukan vaksin gratis. Amazing! Di sini itu ada petugas seperti polisi, tentara, dan juga aku lihat kayak ada perawat gitu ya. Dan ayo kita pergi pengambilan vaksin teman-teman. Tempatnya besar sekali. Nah ini di MMU Cyberjaya. Di sini kami bakalan disuruh beratur kayak gini. Wah banyak banget ya yang pergi ambil vaksin. Tapi pastikan kita itu melakukan pencarakan sosial. Satu meter. Ini itu orang lokal juga ada banyak ya teman-teman. Enggak juga kami. Memang yang... Wow! Diberikan jadwal atau schedule untuk melakukan vaksinasi bersama orang lokal. Jadi tidak dibeda-bedakan. Bener-bener bersatu bersama orang-orang lokal. Wow! Aku kira awalnya tuh orang-orang lokal dibedakan. Kemudian TKI dibedakan. Ternyata tidak ada pembedaan di sini. Malah yang dilakukan adalah bersama-sama. Dilakukan di jadwal yang sama. Lihatlah bagaimana teraturnya mereka melakukan antrian. Berjarak. Social distancing. Satu meter, satu meter. Antara satu orang dengan orang yang lain. Keren banget! Ini semoga budaya-budaya seperti ini bisa dibawa pulang oleh para TKI di Indonesia. Dan menjadi budaya baik pula di Indonesia nanti. Dijadwalkan tanggal 17 bulan 7 2021 ini sangat banyak. Dan di sini kami disuruh beratur dan mengisi borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Di Dewantur Cancellor atau MMU Cyberjaya. Dan setelah kami isi data tersebut kami disuruh naik ke lantai 2. Disuruh beratur atau menunggu di sini. Nanti akan dialihkan ke stesen 2 atau di stesen pendaftaran. Di sini itu disuruh cek mesi data juga teman-teman. Dan ini aku sudah sampai di stesen pendaftaran. Di sini itu tempat orang yang akan dipanggil nomornya atau ada nomor yang di depan itu. Sesuai dengan nomor urutan kita sendiri. Nanti akan ditampilkan nomor kita dan kita bakalan maju ke depan. Dan pastikan membawa IC atau tanda pengenal kita. Jadi aku ini nomor urut 2134. Setelah stesen 2 kita akan lanjut ke stesen 3. yaitu konsultasi dan keizinan. Di sini kita akan ditanyakan kita ada sakit luar atau mengandung atau sedang menusul. Lalu berani ke stesen 4 yaitu pengambilan vaksin. Di sini aku debar banget karena aku takut jarum suntik loh teman-teman. Nanti setelah disuntik kita akan disuruh imbas barcode setelah kita mengambil vaksin tersebut. Wow ternyata banyak biliknya yang disediakan. Setelah ambil vaksin kita akan dialihkan lagi ke stesen terakhir yaitu pemerhatian. Di sini kita akan diberitahu kapan akan mengambil dos kedua atau dos selanjutnya atau dos terakhir. Dan sudah selesai teman-teman. Ini itu lokasi tempat aku mengambil vaksin. Sangat besar sekali ya. Wow look at that. Itu buat teman-teman Indonesia yang selalu bertanya kepada aku. Bagaimana nasib para TKI Indonesia yang ada di Malaysia apakah mereka mendapatkan vaksinasi secara gratis ataupun berbayar. Atau mereka berhak nggak mendapatkan vaksinasi. Dan ini jawabannya. Pemerintah Malaysia ternyata sama sekali tidak membedakan. Kamu orang lokal Malaysia atau kamu pendatang atau kamu pekerja di situ. Kamu pun akan mendapatkan vaksinasi. Tidak satu dos, dua dos juga. Gratis juga. Yang ingin saya underline disini. Ternyata tidak dibedakan penjadwalannya, penschedulannya disamakan juga dengan orang lokal. At the very first time I thought that mungkin orang lokal dulu diutamakan. Orang Malaysia dulu yang diutamakan. Dan baru at the rest terakhir itu baru pendatang, pekerja TKI. Ternyata tidak dilakukan pada hari yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang sama dengan orang lokal, orang asli Malaysia. Wow, keren banget. Aku kira tuh mereka pun akan melakukan spesifik gitu loh. Karena memang orang Indonesia dan akan dilakukan spesifik di KBRI. Di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Malaysia. Tapi tidak benar-benar melakukan bersama-sama dengan orang tempatan atau orang lokal Malaysia. Di gedung yang besar, di gedung yang bagus pun gitu loh maksud aku. Jadi tidak benar-benar tidak bedakan di... Karena orang Indonesia, karena orang luar ya. Jadi mungkin di tempat yang lebih kecil atau tempat yang lebih spesifik. Tapi tidak. Benar-benar luar biasa sekali. Salud kepada pemerintah Malaysia yang benar-benar sangat berniat baik. Tidak hanya kepada masyarakat Malaysia, tapi juga kepada masyarakat Indonesia yang ada di situ. Yang padahal ketika dia balik ke Indonesia, mungkin dia akan merasa sangat susah untuk mendapatkan vaksin. Pemberatan vaksin Indonesia masih sangat susah. Karena ada beberapa orang yang memperjual belikan vaksin ini. Dan masih mencoba untuk mencari keuntungan di tengah kondisi-kondisi seperti ini. Thank you so much. Dan ini akan menjadi berita baik banget kepada teman-teman Indonesia yang memiliki keluarga yang ada di Malaysia. Khususnya buat mereka yang bekerja di Malaysia. Jangan khawatir. Mereka akan diperlakukan dengan sangat layak dan sangat baik. Oke guys, that's all for today. Thank you so much for your kind attention. Hopefully that this video will bring a good news for all of you. Especially my Indonesian friends. And if you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And if you are new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Yes, sekali lagi, sebagai orang Indonesia, sebagai perwakar orang Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak. Malaysia boleh. Sungguh boleh. Much love from Indonesia. Bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.